Amerika Serikat, AS, mengirimkan kapal induk mereka menuju Israel. Pengiriman kapal induk ini sebagai bentuk tanggapan atas serangan Hamas Palestina ke Israel pada Sabtu, 7 Oktober 23, kemarin. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin mengumumkan pengiriman kapal induk ini pada Minggu, 8 Oktober 23. Nantinya, kapal induk dan pesawat militer AS akan bergerak lebih dekat ke arah Mediterania Timur. Seperti diketahui, sedikitnya 700 orang tewas dan 2.000 orang terluka di Israel setelah roket ditembakkan Hamas dari Gaza. Dikutip dari ABC News, dari ratusan korban jiwa tersebut, terdapat empat warga negara AS yang ikut tewas dalam serangan Hamas ke Israel. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 370 orang tewas dan 2.200 lainnya terluka di Gaza. Akibat banyaknya korban tewas ini, AS langsung mengirimkan kapal induknya menuju Israel. Austin juga mengumumkan langkah-langkah untuk menambah skuadron pesawat tempur Angkatan Udara AS di wilayah tersebut. Pesawat USAF dikirim ke pangkalan di Timur Tengah di mana mereka akan tersedia untuk operasi melawan Iran. Amunisi yang akan dikirim oleh AS sedang diterbangkan. Pengumuman itu muncul tak lama setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel benyamin Netanyahu berbicara lagi pada minggu pagi. Kedua pemimpin membahas tentang penyanderaan Israel oleh Hamas. Selain itu, Biden meyakinkan Netanyahu bahwa bantuan AS untuk pasukan pertahanan Israel sedang dalam perjalanan. Biden memastikan lebih banyak lagi bantuan yang akan menyusul dalam beberapa hari mendatang. Sebelumnya beredar kabar bahwa Hamas telah mendapatkan bantuan dari Iran untuk menyerang Israel. Namun, misi Iran untuk PBB membantah pada hari Minggu bahwa Teheran tidak terlibat dalam serangan tersebut. Iran tidak merahasiakan dukungannya terhadap Hamas, mendanai dan mempersenjatai kelompok tersebut dan organisasi militan Palestina lainnya, jihad Islam. Serangan Hamas pada hari Sabtu, yang merupakan serangan terbesar ke Israel dalam beberapa dekade, bertepatan dengan langkah yang didukung AS untuk mendorong Arab Saudi menuju normalisasi hubungan dengan Israel. Misi Iran di PBB mengatakan, keberhasilan operasi Hamas adalah karena sebuah kejutan yang menjadikannya kegagalan terbesar organisasi keamanan Israel.